Welcome back guys, kembali bersama gue USB disini dan kali ini kita akan bermain sebuah game baru ya guys ya yang bernamakan Kantin Sekolah Simulator atau kalau misalnya kalian cari di Google Play Store guys kalian ketiknya itu Cafetaria School Simulator ya guys ya soalnya gue ketemunya kayak gitu guys dan ini gamenya ini buatan dari beberapa developer game casual dan indie juga ya guys ya itu akhir pekan studio guys yang pernah ngebuat itu Monster Museum terus warnet ya terus sama yang satu lagi yang ada nervanya itu guys gue lupa aduh nama gamenya guys oke tapi gak apa-apa kita langsung lanjut aja gameplay kita langsung ke masuk aja ya guys ya ini pertama kali gue mainin game ini dan gue udah coba tadi coba apa namanya kontrolnya guys kontrolnya itu untuk gue kan mainnya kan di emulator nih guys ya jadi gue mesti geser-geser guys jadi untuk pergerakan kameranya maaf ya guys ya kalau misalnya sedikit agak kaku oke kita ketemu sama Talik kali ini akhirnya kamu tiba juga sepupuku oke jadi sepupu kita itu namanya Talik ya guys ya jadi kita adalah sepupu dia juga terus sama datang di kantin sekolah kita bakal jadi tempat bekerjamu mulai sekarang oke turut prihatin atas musibah yang menimpa keluargamu oleh karena itu aku sebagai sepupumu berusaha sebisa mungkin untuk membantumu wah gue gak tau nih guys ya apa yang terjadi sama keluarga kita guys keluarga gue guys ya yang ada di dalam game ini cuma nanti kita bakal cari tau juga pelan-pelan sekalian mainin jadi mulai hari ini aku percayakan kantin sekolah ini untuk kamu juga semoga saja kantin sekolah ini bisa sukses di tanganmu pertama-tama kita menunggu murid yang ingin jajan oke berarti ini kita dikasih tutorial dulu ya guys ya kita menunggu murid yang ingin jajan guys ini gue gak bisa gerakin apa-apa gue geser-geser juga gak bisa ya ini bener-bener kita harus nunggu guys oh iya guys dan ini by the way game ini juga free juga dia keluar dari beberapa hari yang lalu ya guys ya gak nyampe seminggu lah guys karena baru keluar juga kalian bisa cobain ya guys ya di playstore tutorial interaksi dengan stun untuk melayani murid yang mengantri murid yang mengantri memiliki waktu kesabaran di atas kepala oke pastikan layani murid sebelum waktu habis agar murid tidak pergi dan marah ya guys ya bisa gitu ya guys ya kalau gue dulu kalau SD guys mau sesuatu guys itu gue ngantri bener-bener ngantri nunggu sampai gue dapet guys pas gue udah dapet ya bel istirahat udah kelar interaksi dengan stun untuk melayani murid yang mengantri oke murid yang mengantri memiliki waktu kesabaran di atas kepala oh ini udah kan oh ulang terus tutorialnya oke oke berarti gue harus tekan oke ya guys ya oke disini oh kenceng banget nih guys sorry ya guys ya sensitivitynya mau gue atur dulu guys ini dia gue bakal turin sampai segini karena sensitivity mouse gue itu udah tinggi banget guys ya jadi ini biar gak terlalu tinggi juga oke jadi ini kita harus tekan urus ini guys ya karena gue pake emulator dan keybine yang gak bisa buka set yang tadi udah gue coba guys jadi gue ini geser-geser pake mouse nih guys ya untuk liat kiri kanannya tapi gak apa-apa yang penting kita bisa main kita langsung aja kita urus guys kerja bagus kamu dapat duit habis ngelayani pelanggan sekarang ikut aku pergi ke tempat blueprint ada yang bisa kita crafting guys kayaknya ya dan disini ada apa ini itu ya risol ya kayaknya sih guys ini cilok oke mirip ya guys ya dan ini kayaknya bukan cuma satu stand doang yang kita buka nanti kayaknya kita bisa upgrade ya guys ya atau enggak kita ngebeli stand-stand lagi yang dapat kita bukainnya satu-satu dan orderannya lama-lama makin banyak guys dan kita juga bisa pergi keluar ya keluar kantin parkir dalam oh kita gak bisa kesini guys atau mungkin area play kita cuma daerah sini ya guys ya dan ini jajanan lokal gue gak tau ini apa guys cuma dia juga jualan makanan-makanan untuk kantin ya atau mungkin kita yang beli ke dia guys supaya bisa kita serve di kantin mungkin saja kita langsung ngomong ke talik ini adalah blueprint disini kamu bisa mengupgrade dan membuka stand baru untuk saat ini cobalah buka stand baru yaitu stand blender ya guys ya jadi disini kita ambil blueprintnya terus kita buka blender terus apa ini semakin tinggi level stand maka kecepatan masuk jumlah stok dan juga pendapatanmu bertambah oke jadi kalau bisa kita upgrade itu lo lebih kayak investasi sih ya guys ya untuk membuka stand baru kamu membutuhkan level yang cukup oke jadi ini levelnya ini gameplaynya juga harus ngegrinding ya ternyata ya oke udah kita ambil dan disini kita harus buka blender ya guys ya dengan 0 rupiah guys karena ini kebuka nih guys nih langsung kebuka 0 rupiah karena mungkin masih tutorial jadi kita dikasih guys karena gak mungkin dong kita jualan makanan kayak tadi tapi gak ada minumannya guys tentu saja kita suka yang blender-blenderan ya guys ya pas masih bocil beli bagus sekarang kamu sudah memiliki stand blender selanjutnya kamu juga harus melakukan restock bahan makanan yang eh pada stand yang ada oke jadi gue harus restock juga jadi ini gamenya mirip-mirip kayak game sebelumnya juga ya guys ya yaitu bakso simulator dimana kita kayaknya harus nge-restock makanan-makanan ini juga guys oh ya by the way kalau misalnya kalian gak tau guys dulu gue pernah main bakso simulator ya guys ya nanti gue cantumin videonya di ini guys nih kanan atas nih ada gambar tanda i gitu kalau gak tanda tulisan bakso simulator bla 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 full videonya nanti kalian bisa klik disana oke talik yap kita ngomong lagi sama taliknya ya guys ya nah disini kamu bisa beli stok stand makananmu cobalah kamu beli stok untuk stand blender oke jadi kita harus beli bagian makanannya ya guys ya kita harus nge-care ke bagian blendernya pas-pasan di blendernya banget terus kita beli stok minuman 100 guys dengan harga 5 rupiah ya guys ya oke udah kita beli sekarang ayo kita restock stand blender ikuti aku kembali ke stand blender katanya kita langsung maju ke stand blender guys oke ini tong sampahnya bener-bener sih pt kamu sampah ini dia ngeledek kita guys bener-bener sih oke lanjut aja oke sekarang lakukan restock ke stand blendermu oke kita langsung lakuin tutorialnya dengan cara klik tombol inventory di kanan atas ya guys ya habis itu disini barang-barangmu tersimpan tarik stok ke dalam hotbar oke pastikan stok sudah di tangan kemudian arahkan titik kamera ke bagian bawah meja stand yang ingin di stok ulang dan tekan tombol isi stok oke udah ya kan isi stok oke sip jumlah stok stand berada di atas meja oke jadi kita harus lihat standnya nih ya guys ya ini kan 94 guys tadi kita udah kasih makanan 6 ya guys ya berarti dia pesennya 6 risol guys ya mantep juga oke kalau gitu kita langsung ambil aja ini stok blender guys ada ada pip juice gak ya guys ya pip juice apa tuh kalian pasti tau ya guys ya isi stoknya pip ada suaranya ternyata bukan pip bagus seperti ya kamu sudah siap untuk menjaga konten sekolah ini kalau begitu aku tinggal dulu ya selamat bekerja kita dapet ini rupiah 5 ribu goceng ya guys ya terus dapet kristal guys kristal ini kemungkinan mirip cash atau enggak item ya guys ya kemungkinan si cash kita gak apa-apa kita ambil cashnya murid akan mulai datang ketika jam sekolah dimulai dan akan berhenti ketika jam sekolah selesai oke ini bisa dilihat ya guys ya ada jamnya nanti kamu bisa juga membuka dan menutup kantin dengan interaksi dengan papan buka tutup oke kayaknya ini bisa jadi mekanik gamenya juga sih guys ini yang apa namanya tekan open sama close kalau misalnya keramaian kita tekan close dulu kalau misalnya udah rada senggang kita buka open guys cuma kalau misalnya begitu downside-nya adalah kita akan kekurangan duit income kita nih masukan kita karena banyak sekali pelanggan yang gak jadi datang kantin kalau bisa mempercepat waktu ke jam sekolah dengan tidur di rumah sepupu oke kita bisa tidur di rumahnya talik ya guys ya talik atau tarik sih guys tadi namanya nah by the way rumah sepupu dimana ya oh kita udah bisa keluar sekarang guys mantap tapi sebelum itu kayaknya gue harus balik dulu nih kayak sekarang ini masih buka ya guys ya kantinnya ya oh untung aja guys ya ini kok ini kantinnya maksudnya digabung jadi satu gitu ada anak SM ada anak SD SMA sama SMP guys eh what gak 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 ribut kah ini nanti biasa sih ribut ya guys ya ributnya yang gue maksud itu kayak kakak kelas senior iseng-isengin biasa ya guys ya gak dibully guys jangan ya guys ya urus nih dia beli apa tuh guys uh yang ini di blender dulu oh berarti ini mesti fokus sama blenderan dulu guys soalnya dia makan waktu ya kalau blender ya wah dan ada bapak guru guys nih santo si santo guys ya mukanya keren banget kita blenderai pak mau pesen apa pak mau riso riso hmm sepertinya masih ada sih guys bapak mau pake tisu atau mau ini kecap kecap saus gak gak ngomong itu muka ganteng banget ya sih ini kayak muka-muka anime oke kita langsung kasih aja biar bapaknya juga cepet makan ya lagi jam istirahat udah tua nanti nanti gak apa ada neng manis dan juga neng tinggi nih oke kita blender ada oh milos guys milos ya milos ada poop ada poop ice poop ice namanya poop ice ada great oh ini great day ya guys ya great day bukan yang satu lagi guys aduh bukan good day great day wah ini anak SMP gue penasaran guys emang anak SMP sependek ini kah oh ini SMP 1 kayaknya gue lupa guys ya SMP kan gak langsung tinggi ya guys yang gak SMP banget ya oke oke kita langsung urus ini by the way masih lumayan mudah ya guys ya soalnya di urusnya itu kita cuma jalan nyeker temen-temen yang ada disini terus kita teken doang tombolnya sisanya biarin mekaniknya bekerja untuk game hp dan untuk game bocil ya guys ya untuk bisa dimainin dan kasual banget ini ini kalau misalnya teken-teken gini sih simple banget jadi cocok lah buat nyantai-nyantai mainnya ya guys ya yang suka game-game nyantai atau gak game iseng-iseng nih pesen 13 oh ini ada orderan numbernya kah oh gak dia ada yang tidak membayar jajananmu hah ini guys ada gambar itu guys demon iblis jahat nih eh gak bayar ya masih bocah juga SMP eh SMA gak bayar plastik sampah digunain buat apa ambil terus sampahnya gue apain sabar guys kalian mau ini mau mau plastik sampah gak ada yang mau gak oke ini kayaknya kita langsung buang aja ke tempat sampah ya guys ya karena ini PT kamu sampah gue buang disini kah oh bener langsung hilang guys ya berarti tong sampahnya itu masih dalam tahap kosong begini ya guys mereka buang sembarangan nih guys disini nih mereka ngebuang sampah sembarangan yah by the way nanti kayaknya gue harus kibain untuk ngambil barangnya deh nih gue inin dulu urus terus ini gue kasih makanannya ya guys ya udah mau abis nih guys result kita nih kalau kita ini bakal langsung gue buang aja terus juga ada ada bucican guys bu guru cantik guys si ibu gemoy juga guys udah langsung aja kita kasih blendernya ya guys salah ini oh itu tekan paus kita langsung ambil ini yang sampahnya terus kita urusin ini dulu nih guys abis ini gue mau beli itu ya guys eh ada yang gak bayar ada yang gak bayar guys kita harus tinju dulu hmm masih bocah terus masih bocah cilik cewek ya guys udah berani berani gak bayar mentang-mentang cakep ya oke hmm apa lagi nih guys blender masih orderan masih semoga aja ini gak banyak oh tiga sip udah abis ya guys berarti kita kayaknya harus pesen jajanan lokal sih kayaknya ya guys ya kayaknya sih ini jajanan lokal terus ini stok blender gue ambil dulu untuk jaga-jaga terus kita pake ini dan gue penasaran guys disini itu ada meja dan juga ini ya guys ya bangku ya atau kita bisa taro disini kali ya mungkin saja ya stok kurang oke kalau gitu kita bakal ambil taro di hotbar dulu semua stok kita eh kok jadi kecil terus ini apa ini yang stok lokal ya guys ya tekan apa sih F klik nih nih udah gue kasih ambil lah gak mau urus stok kurang gimana ya guys ya tadi ya aduh gue lupa tiba-tiba ini ambil terus urus bukan atau atau bukan ini guys kayaknya bukan ini deh coba ya gue buang dulu kayaknya bukan jajanan lokal deh tapi cemilan ya guys ya cemilan atau gorengan atau minstan atau minuman seduh sip semuanya gue beli nanti kita bakal coba cobain satu-satu yang mana yang bisa kita taroin ya guys ya berarti ini semuanya gue masukin hotbar kalau kelihatan ya guys ya ini itu untuk apa ini ah gimana caranya harusnya sih gorengan ya guys ya cuma oh kekernya ke ininya guys kekernya ke ininya tapi harus ngurus dia dulu nih nah sip udah bener-bener abis kah sisa dua ya guys ya kita langsung isi stok nah langsung ada lagi ya cilok terus ini gorengan-gorengannya udah mantep lagi ya guys ya oke dan juga ini blender masih banyak nih guys dan gue penasaran guys dari tadi guys di kiri itu ada bocil yang pake tanda tanya pake kacamata itu guys disana lagi ngapain tuh kita bakal liat ya guys ya ada yang tidak membayar jajanan uh untung aja dikasih tau guys notifikasinya soalnya kecil banget ya guys ya itu gambarnya oke kita bakal langsung aja ngomong sama dia bicara jika kalian melihat gambar ini maka kalian telah menemukan event event muncul secara acak dan dapat diulangi hanya dan hanya muncul sekitar di sekitar kantin oke dengan melakukan event kalian memiliki kemungkinan untuk mendapatkan respect kepada murid atau guru guys jadi respect disini ada ini guys kayak ini ada student respect ada teacher respect itu ada dua jadi dia kayak kehormatan gitu guys jadi kayak wah ini abangnya CS nih temen nih hebat nih oke jadi kalo misalnya respect kita tinggi guys mau sama murid atau gak guru jadi hambatan-hambatan yang kita temuin kalo gak maksudnya itu kayak yang gak bayar murid-muridnya ya kan yang suka gak bayar makanan di kantin itu nanti akan berkurang guys kalo misalnya kita dapat menjaga reputasi kita semakin lebih baik oke kita langsung oke aja bocil dibully guys namanya gak ada nama guys namanya bocil dibully ada apa by the way itu suara apa ya guys ya kayak ada suara orang di isengin atau gak dipukulin aku sedih aku sedih temen-temenku menjahiliku dan lukaiku kakak-kakak ada solusi lapor kepada guru aja gak mungkin ya guys ya jaman sekarang kalo misalnya lapor sama guru guru juga ikutan ngebully kita guys bukan gua mengeneralisasikan ya guys ya cuma ya beberapa ya guys ya gak semua gak semua cuma di video-video aja sih ya cuma gua gak tau guys sering lagi mana kamu baperan kita ini aja ha baperan gak liat ini luka kuka ini sakit nih oh itu biru-biru guys gua kira itu ini yang disini dia sama di tangan itu ini guys yang pake headset terus ini loh yang bisa ngomong itu Mike soalnya kan diliat dari samping tadi ya gua kira itu apaan ya temen-temenku nyakitin aku mereka cuma bercanda aja masa sih ini bercandaan aku sampai luka-luka gini udah sampai biru-biru kita gak dikasih pilihan yang lain ya guys ya jadi pilihan pertama kita dan paling utama itu pas kita klik eventnya dan juga pilih pilihan pertama kali guys ntar yang di atas support sama guru atau gak yang di bawah jadi yang di bawah ini bener-bener kita dipaksa untuk chat kamu aja yang cengeng ah dia sama aja kayak yang lain yaudah deh kalau gitu udah deh sama aja respect ke guru-guru dia lebih plus-plus ya guys ya dikasih lihat ya dan juga respect ke murid jadi minus guys jadi respect sama guru kita nambah soalnya kita gak ribetin guru sama kerjaan-kerjaan yang gak harus eh yang ini untuk nambah kerjaan guru lagi guys walaupun itu sebenarnya kerjaan guru sih guys untuk nge apa namanya counsel boce-boce yang kayak gini guys ya dan juga si para pembulinya cuma karena begini jadi kita respect kepada murid berkurang ya guys jadi murid gak mempercayai kita padahal kan kita cuma tukang kantin sekolah beli lapor sama guru aja guys ya kalau misalnya begitu ya guys ya dan ini lagi nih yang dari tadi nih gue ini juga malah berantem guys ini bocil-bocil gangster ya guys ya ini bocah-bocah SMA yang suka tawaran ya guys jangan suka tawaran ya guys ya membuang nyawa guys hidup kalian cuma berapa guys gue pernah hitungin dulu jangka waktu hidup manusia itu kan 75 tahun ya guys ya rata-rata ya berarti 75 tahun dikali berapa jam gitu guys ya jadi hitungannya jam tuh masa kalian mau habisan hidup waktu kalian kayak gini sih mending kalian happy-happy guys liburan guys terserah mau happy-happy gimana yang penting jangan menyimpang ya dan ini gue harus ngapain sebenarnya gue gak bisa catat apa gue ikut berantem kah gue ikut berantem kah oi 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 mau lari ha ha hmm mau berantem sih ini sama gue aja ngapain itu bawa ke apa pedang-pedang katana mainan dari kayu ha ha ngapain ribut di kantin gue ha bikin bocil-bocil jadi gak mau jajan aja guys ya gue jadi gak dapet untung nih gara-gara bocil-bocil menyebakan itu oke kita masih dalam sesi tutorial ya guys ya karena harinya ini belum ke ini guys belum berubah ya guys ya dan ini gak mau bayar lagi hmm bocil pukul nih yey kamu naik level oke jadi gue naik level gue ini udah bisa ngapain buka blueprint mie instan gue udah bisa beli ya guys ya karena gue udah level seribu kita langsung beli aja mie instan oke terus oh iya bisa kita upgrade ya guys ya gue lupa guys kalau gitu kita langsung upgrade aja yang gorengan gue gak tau ini upgrade-nya upgrade apa stok sekarang oh kita bisa liat banyak stoknya dari sini juga guys ya oh kita punya growback sama stand oke stand telur gulung level 3 ya guys ya berarti kita harus naikin satu level lagi oke oke jadi ini kan akan datang nih guys jajan lokal selain minuman katanya dia akan datang berarti coming soon ya guys ya inggrisnya berarti dia bakal ada update lagi patch yang bisa kita mainin nantinya ya guys ya ini apa parkir dalam parkir dalam gedung kah oh iya guys tempat motor dan itu ada kotak ya guys ya sebenernya gue mau coba ini gak bisa diaktifin oke kita langsung urus lagi aja sebelum kita ninggalin untuk ngecek-ngecek dan juga ada yang mau beli mie goreng kita gue mau liat stok kurang oke ini apa stok mie ya guys ya stok mie kita langsung taro aja isi stok sip langsung banyak guys ada poop mie oke ada poop mie terus mesti dimasak juga ya guys ya instant mie-nya ya guys ya pas sudah ready mereka langsung dapet makanan mereka guys oh iya dan by the way guys gue udah nyoba tadi kan kita liat ada bangku meja ini ya guys ya gue udah ambil sebenernya jadi katanya kita bisa taro bangku meja ini di tempat-tempat ini supaya mereka bisa duduk guys oke kalau gitu gue mau rotate aja gue mau pasang disini dulu untuk pertama kali untuk ngeliat mereka bedanya disini semuanya kita yang urus sendiri guys ya kalau di bakso simulator kan ada kang baksonya guys yang urus oke jadi kita harus taro sik meja plastik dua orang sik wow cara cepat ya guys ya kita tinggal geser terus di klik-klik-klik aja guys indomie atau pop mie ibu belinya nih deh mau indomie atau pop mie jawab dia cuma haa aku bingung padahal udah pesen woy ini oke nah ini guys gunanya guys jadi mereka kalau udah pesen makanan mereka bakal duduk disini dan juga reputasi kita akan semakin berkembang ada yang tidak membayar jajaranmu wah ini benar-benar sih ini cece cece nah nakal ini by the way ibu bisa buatin juga respect kita ke guru kurang dan dia marah ya guys ya dan dia cuma kayak lari baru kita naikin tingkat respect kita guys tapi sayangnya udah gagal lagi ya ini by the way gue harus buka sampe kapan nih gak ada jam pulang kah atau buka ini oh buka ini guys buka tapnya ya guys ya ada ini ya dan ada tipikal sampah kantin guys ya sip oke blender sama gorengan dong abis jadi gue bakal beli lagi blender gorengan sama mie itu target kita ya guys ya di gameplay ini jadi karena cuma itu doang guys hal yang kita punya untuk sekarang ya aduh salah pukul deh maaf maaf deh mau gak balik balik jajanan gratis jajanan gratis dan dia udah pergi salah pukul ya guys gak sengaja guys by the way ini gue bisa taruh sini dulu kah sampahnya gue mau dekor sampahnya aja deh gue gak mau gue buang ini kalian ya ini by the way developer disini ya tong sampah gak bisa di grinding gak untuk kita beli atau gak kita grinding untuk mendapatkan tong sampah contoh tong sampah ajaib kah atau mungkin tong sampah terbang jadi pas kita masukin tong sampahnya tiba-tiba terbang atau gimana mungkin saja ya mungkin bisa jadi fitur yang menarik sih eh 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 kok gue gerak sendiri sorry sorry guys sorry guys gerak sendiri tadi kita ambil botol sampah gue mau buang terus ayy yep yep gak ada yang beli mie oke sip gak ada yang beli mie guys lagi pada gak mau ya iya sih gak salah sih guys gak mau ya soalnya tiap hari makan mie terus guys gak bagus guys padahal gue sendiri dulu juga beli mie terus guys tiap hari ya ya karena paling simple guys waktu istirahat kalian berapa guys kalau misalnya di sekolah guys kalau gue dulu di sekolah waktu istirahatnya itu cuma 15 menit guys kalau istirahat jam kedua guys yang jam 12 gitu ya itu cuma 20 menitan sampai 25 menit jadi gak ada waktu untuk apa nyantai-nyantai beli makan lama banget guys jadi gue butuh beli makan yang sangat cepat ya nah yaudah deh cuma bisanya beli gituan deh guys gitu deh belinya indomie ayo isi stok nice by the way stok-stok udah redai blender abis guys buh ini ada bocil gangster guys by the way ini pake apa ya minuman blender kah bener kan sip isi stok eh bos ini lagi ngapain sih bocil sabar gue mau keluar dulu lu gue dihalang ini asli gue mau cari tong sampah juga ada sesuatu yang harus gue urus malah begini ya oke kita langsung ngomong aja deh sama dia deh daripada dia ngalamin jalan kita ini si bocil ini bocil curang guys uh aku gak tau ada ujian hari ini aku nonton streamer favorit aku semaleman belum belajar sama sekali iya nih guys dia tadi malem baca apa nontonin gue terus guys usb ya guys ya by the way guys boleh kalian ini ya guys ya nonton usb ya guys ya karena dia itu streamer dan juga konten creator yang sangat menarik guys jangan lupa komen like dan juga subscribe harus kagau gitu astaga kakak bisa bantu kasih aku duit wah udah bocil curang terus dia langsung nanya kakak bisa bantu aku kasih aku duit aku mau beli lembar jawaban buat mempertahankan nilai sempurna di spacer ini guys dia beli lembar jawaban di luar itu ada copet di belakang bantu mereka buat nyontek kasih tau mereka kalau itu salah bantu mereka buat nyontek yeay nyontek sekali-sekali gak apa-apa kan gak apa-apa gak apa-apa eh jangan ya guys ya jangan guys ya kita kasih nih 75 nih hey by the way itu awas aku gak bakal lupain kamu kakak ini penjahatnya maaf udah aku balikin stoknya bener-bener sih aduh gara-gara penjahat sama bocil itu guys kita jadi kelamaan ngurusnya jadi banyak aduh orang-orang yang wah ini mana nih penjaganya ini lembar banget respect kita kepada murid bertambah ya guys ya semenjak kita bantuin mereka guys untuk ambil contekan tadi bocil tadi aduh ada hal yang gue penasaran guys ini mereka dari pagi sampai sore ini jam istirahat kah kalau misalnya tipikal bocil kayak gini gue tau nih guys yang apa pake tato-tato mainan atau kasih gue gak tau juga dia kabur dari sekolah tembus meja oke developer ini tembus meja developer mana ini apalagi sampah ya guys sampah selain kita harus ngerjain ini kita juga harus urusin sampah-sampah yang ada di tempat ini guys karena ada quest baru cek dulu untuk detail lebih lanjut oke gue bakal cek jurnalnya tapi sebelum itu gue harus urus dulu nih guys urus ini-ininya dulu nih wah sampahnya banyak banget kayaknya ini yang paling penting deh guys plastik sampah ya guys ya kita bakal lempar kesini terus kita ambil by the way gue bisa gak sih lempar mereka pake plastik sampah guys gak penasaran bisa gak sih oh gak bisa ya guys ya mereka bakal diem gue bisa urus dari sini oh bisa bisa kita urus dari sini guys ya jadi lumayan efisien sip gue bakal buang-buangin dulu sampahnya ke daerah ini biar gampang karena gue kontrolnya agak sulit guanya ya guys ya bukan gamenya yang ini karena gue pake emulatornya yang gak bisa kalo misalnya gue lock screennya guys eh hilang masuk ke dalem oke muay ya asik lumayan relaxing sih ini guys dengan ada lagunya yang kayak gini ya guys ya lagu normal guys ya gak yang yang oh my oh my god gak ya guys ya ini yang nyantai nih bener-bener nyantai lagunya dan tapi ini sampahnya ini nih banyak banget dan ini karena gamenya baru keluar mungkin ini masih fitur biasanya ya guys ya kalo misalnya nanti gamenya udah bener-bener ada update lebih banyak lagi kemungkinan fiturnya akan bertambah sih guys dan mungkin akan keren sih jadi kita bakal terus mainin ya guys ya kira-kira ya ambil kita bisa collect ini juga guys box rahasia box berisikan duit guys ya hmm by the way kalo misalnya ada hal kayak gitu kalian jangan asal ambil ya guys ya kalo misalnya kalian buang ketongan sampah sih gak apa-apa ya guys cuma kalo misalnya isinya yang gangga kan berbahaya guys dapet stock min oh bisa dapet ini guys stock gratis sip by the way ini gue masih lama sih guys sampe jam sekolah berakhir sih guys kayaknya kalo misalnya gak ada event gue bakal skip ya guys ya sampe nanti pulang sekolah ada yang tidak membayar jajananmu di kantin beda nih gue kapan level upnya langsung aja kita cek disini dia ada primary quest ada juga optional quest ya guys atau gak side quest nah untuk primary quest dia belum keluar cuma untuk ini telor teledor masalah bicara dengan penjual telor apakah kamu dapet menandakan ini di petamu oh ada map ada map guys ada map ada map oh dan ada petunjuknya ya guys ya sabar gue mau bikin ini jadi tutup gimana caranya ganti pulang jadi tutup ya guys ya untuk sementara ya jadi bocil-bocil semuanya gak bisa order dulu nih untuk sementara maaf ya kita mau cari penjual telor guys kemungkinan kita butuh untuk ngebeli telornya nih bedanya ini apa ya uh mantap dapet seratus lagi guys duitnya kota kalian dapet memajukan waktu dengan tidur di rumah oh bisa speed up ternyata ada kotanya juga guys ini adalah penjual telor bulung yaitu si IG hmm gimana ini hey kamu bantuin akulah apa yang terjadi jadi aku lagi nyiapin stand makananku telor IG cuma kompornya gak nyala lah kamu ngerti apa gas LPGnya mana oh masuk akal masuk akal aduh pasti ulahanak-anak nakal bisa bantuin cari LPGnya aku akan menunggumu disini oke kita bakal bantu nyari LPGnya yang gue gak tau ada dimana ya guys ya disini kita bisa beli banyak tok ini juga barang-barang toko perabotan kantin dan disini kita bisa beli meja-meja ya guys ya untuk kantin kita sama kayak oh jadi ini tipikal sama kayak ini guys bakso simulator ya mungkin ya sip boleh-boleh ini namanya game dengan environment baru nih kalau gini kreatif kreatif oke polisi ada kantor polisi kemungkinan kita bisa masukin maling ya guys ya dan ada pecelele kita bisa ngobrol juga nanti mungkin ada questnya kita belum lanjutin questnya kita bakal langsung cari gas LPGnya dulu nih guys yang hilang oh dan ini si malik guys rumah sepupu ya eh si tarik si tarik ini by the way guys LPGnya dibawa bocil-bocil kemana dah gue udah hampir kelingin satu kota nih gak boleh kesini katanya guys papan konstruksi dalam pengembangan taman oh nanti ada taman guys ini ada suatu tempat nope gak ada dimana ya atau mungkin di dalam sekolah mungkin saja di dalam sekolah ya nanti kita bakal masuk ke dalam sekolah untuk mencarinya lagi atau mungkin kita langsung masuk aja ya guys ya langsung masuk aja deh kayaknya di dalam sekolah deh kita bakal nyari dimanakah gas LPG itu berada nah ini ruangan guru guys mana ya gas LPG ya masa disini sih ini parkiran belakang baru ini kotak banyak banget dah duit gratis ya oke karena ini muter-muter gak ada dan juga waktunya ini berjalan ya lumayan lama ya guys ya belum sampai pulang sekolah juga belum sampai malam jadi gue gak tau juga harus ngapain lagi selain ngerjain si murid-murid ini dan juga mencari gas LPG guys jadi untuk sementara kira-kira gitu aja sih guys untuk gameplay kita kali ini makasih buat kalian semua yang udah nonton video gue kali ini semoga kalian enjoy kalian boleh like atau subscribe untuk kalau misalnya mau ngikutin video-video gue dan ikutin video terbaru dari SB dan kita akan bertemu lagi di next video guys see you guys bye-bye sub indo by broth3rmax